Vir, ini, bawa biji-bijian ini untuk burung-burung itu. Kalian tahu, hari ini adalah hari burung nasional. Baik, kakek. Kami sudah berjanji hari ini. Kami akan selalu menjaga dan merawat burung-burung itu. Bagus sekali, Vir. Aku harap kalian merayakan hari keledai dan memberiku banyak wortel. Eh, lihat. Burungnya banyak sekali. Ayo, kita tembak mereka. Hei, Vir, Imli, kalian menyingkirlah. Atau batu dari ketapel kami akan mengenai kalian. Tidak, Banti. Jangan lakukan itu. Jangan melukai burung itu. Jika ada yang menembakmu dengan ketapel, bagaimana perasaanmu? Aku pasti akan menyukainya. Sekarang menyingkirlah. Ayo, cepat. Vir, menyingkirlah. Akan kuberi dia pelajaran hingga dia tidak pernah melukai burung lagi. Agdam, bagdam, alam, palam, pigadam, tigadam, dum-dum. Tolong, Ibu! Tolong! Ibu! Tolong! Apa kau akan melukai burung lagi? Tidak, tidak akan. Apa ini? Kenapa kau bisa bicara? Tolong! Aku adalah penjaga burung. Kewajibanku adalah menjaga mereka. Mulai hari ini, kau harus beri makan setiap burung yang kau temui. Walaupun mereka tidak mau makan, atau aku akan memakanmu. Aku janji akan beri mereka makan. Aku akan beri makan semua burung. Jintu, sudah berapa kali ku bilang jangan main-main dengan kekuatanmu itu. Tapi kau tidak mau dengar aku. Tidak satupun yang kau suka dariku. Aku akan pulang saja. Sampai jumpa besok. Tim Baktun, lihat ini. Apa yang ku ciptakan ini? Itu burung bangau, Bos. Tapi ini bukan burung bangau biasa, Tim Baktun. Aku menamakannya robot bangau. Ini robot burung yang sangat hebat. Punya senjata laser. Bisa kungfu dan juga karate. Oh, dia bisa kungfu dan karate? Iya, dia bisa melakukannya, Tim Baktun. Oke, robot bangau. Tunjukkan kungfu dan karate. Bos, tolong aku. Robot bangau, kau harus tunjukkan pada Bos, bukan aku. Eh, lepaskan. Miam, kau memang jenius, Bos. Super duper jenius. Dia benar, Bos. Dia benar. Tim Baktun, pergi.